Halo semuanya, jika pada saat ini sering merasa nyeri di sendi, terutama di kaki atau jari tangan, mungkin itu adalah tanda-tanda asam urat. Tapi jangan khawatir, ada solusi alami yang bisa membantu meledakan asam urat, dan solusinya ada di daun sirsak. Daun sirsak ini dikenal sejak lama sebagai obat alami untuk berbagai penyakit. Kandungannya kaya akan antioksidan, vitamin, dan senyawa aktif yang bisa menurunkan kadar asam urat dalam darah. Daun sirsak memiliki sifat anti-inflamasi dan anti-bakteri yang efektif mengurangi peradangan di sendi yang disebabkan oleh asam urat. Di sini saya akan beritahukan beberapa manfaat utama dari daun sirsak untuk asam urat. Satu, menurunkan kadar asam urat. Daun sirsak membantu menetralkan asam urat yang tinggi dalam tubuh. Dua, mengurangi peradangan. Daunnya bisa mengurangi pemekakan dan rasa sakit di area sendi. Tiga, detoks alami. Mengonsumsi air rebusan dari sirsak bisa membantu membersihkan racun dalam tubuh yang berkontribusi pada penyakit asam urat. Sekarang, aku akan tunjukkan cara simpel membuat ramuan daun sirsak yang bisa kalian coba di rumah. Pertama, ambil sekitar 7 hingga 10 lembar daun sirsak yang segar, cuci bersih daunnya, lalu rebus daun ini dalam 3 gelas air, hingga airnya menyusut menjadi sekitar 1 gelas. Sangat mudah bukan? Setelah itu, minum air rebusan ini 2 kali sehari, secara rutin, pagi dan malam. Rasanya agak pahit, tapi kalau mau lebih enak, kalian bisa tambahkan sedikit madu. Penting untuk diingat, daun sirsak dapat membantu mengontrol asam urat. Tetapi, tentu saja, kalian juga harus menjaga pula makan dengan menghindari makanan tinggi purin, seperti jeruan dan seafood, karena bisa memperparah asam urat. Dan jangan lupa, minum air putih yang cukup untuk membantu proses detoks dalam tubuh. Jadi, jika saat ini sedang mengalami asam urat, jangan panik, cobalah daun sirsak sebagai solusi alami. Sekian tips kali ini tentang daun sirsak untuk asam urat, semoga bermanfaat dan bisa membantu kita semua. Jangan lupa, share video ini ke teman atau keluarga yang butuh informasi ini, dan pastikan untuk like, komen, dan subscribe. Biar enggak ketinggalan tips-tips alami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.